hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama matekom channel ya guys ya seperti biasa untuk yang baru bergabung jangan lupa like comment dan subscribe tentunya Oke dikesempatan kali ini saya akan berbagi tips ya bagaimana cara mengoptimalkan dan mengoprek kinerja ponsel Y12 ini ya guys ya Oke jadi untuk kalian yang merasa ponsel Y12 lelet ataupun lemot ya guys ya kalian boleh ikuti terus tutorialnya kalian masuk ke pengaturan lalu lihat bagian tentang ponsel di sini guys ya di dalam tentang ponsel ini kalian ketuk beberapa kali pada bagian versi perangkat lumunak ya guys ya sampai tujuh kali sampai Anda berada di dalam mode pengembang seperti ini guys ya lalu kita masuk ke pengelolaan sistem setelah itu di dalam pengelolaan sistem kalian pilih paling bawah di sini ada opsi developer ya guys ya Oke kalian tap saja seperti ini pastikan pada bagian opsi pengembang ini kalian geser button diri seperti ini ke sebelah kanan ya guys ya lalu kita geser lagi ke atas di sini ada beberapa fitur yang akan kita non-aktifkan ya eh beberapa fitur yang memang membebankan kinerja ponsel ya guys ya sehingga ponsel takkan lebih berat ya kalian geser terus ke atas sampai ada tiga fitur ataupun tiga efek animasi guys eh di sini ketiganya kita non-aktifkan saja ya guys ya ingat settingan ini bukan menambah RAM tetapi kita kita akan menonaktifkan beberapa fitur yang memakan banyak RAM ataupun memori gajah lalu di bagian bawah ada paksa 4x msa nya untuk kalian yang suka bermain game ya untuk memperhalus grafik dari game ataupun multimedia yang dibahinkan Oke sekali lagi saya akan contohkan untuk membukanya guys ya yang pertama kalian masuk ke dalam pengaturan lalu kalian cari tentang ponsel ya lalu di sini ada eh pengaturan sistem ya lalu ada tentang ponsel di sini dan kalian ketuk beberapa kali tanpa jeda sampai tujuh kali ya untuk mengaktifkan opsi pengembangnya lalu pada bagian pengaturan eh pengelolaan sistem di sini ada paling bawah ada opsi developer yang sudah kita aktifkan lalu opsi pengembangnya kalian hidupkan dan kalian geser terus ke atas pastikan pada bagian efek animasi di sini ada tiga efek animasi kalian non-aktifkan semuanya yaitu pada bagian animasi transisi skala durasi animator ya guys ya dan animasi jendelanya ketiganya kita non-aktifkan seperti ini guys ya lalu pada bagian paksa 4x msa nya kalian hidupkan seperti ini dan bagian terpenting di sini ada dilengkapi dengan fitur dpi ya guys ya di sini untuk memperlancar kalian membuka game ataupun membuka multimedia baik video dan yang lainnya kalian naikkan angka dpi nya ini ya oke standar bawaan 360 ya kalian naikkan angkanya menjadi lebih tinggi ya untuk memperlancar kinerja ponsel Y12 oke setelah kalian rubah kalian back saja ya lalu kalian cek kembali pada opsi developer nya apakah dia sudah berubah angkanya saya sarankan jangan melebihi dari 450dpi ya karena akan membuat ponsel akan menjadi lebih sensitif ya guys ya oke jadi seperti itu kalian bisa lihat efek animasi ini sudah tidak ada dan kinerja ponsel akan lebih cepat ya guys ya untuk menonaktifkannya kalian tinggal tap saja pada notifikasi di atas seperti ini ya untuk menonaktifkan opsi pengembang dari Y12 ini oke jadi mudah ya guys ya oke untuk menonaktifkannya sangat mudah biasanya dia ada notifikasi di atas layar ponsel ya alhasil settingan ini akan kembali seperti semula ya guys ya jadi seperti itu oke seperti biasa buat yang baru-baru gabung jangan lupa like comment dan subscribe ya guys ya karena tanpa kalian channel ini bukanlah apa-apa sekali lagi untuk setting developer nya disini pastikan untuk kalian suka ataupun yang ingin men-setting settingan opsi pembang di Y12 ini kalian boleh ikuti tutorial terus ya guys ya oke kalian hidupkan opsi pengembangnya lalu kalian geser terus ke atas ada pada bagian efek animasi ketiganya ini kita nonaktifkan lalu geser lagi ke bawah ada paksa 4x msa nya dan yang terakhir disini yang paling terpenting guys ya di VI resolution oke kalian rubah angkanya naikkan angkanya lebih tinggi tinggi ya guys ya oke dari 360 ke 370 380 dan seterusnya guys ya oke y12 ini support dengan 450 dpi ya saya sarankan jangan terlalu tinggi karena semakin tinggi resolusi dan dpi nya ini tampilan akan berubah menjadi kecil ya baik tampilan tulisan fitur animasi ataupun fitur-fitur pengaturan ini serta icon-icon aplikasi akan berubah menjadi kecil jadi sesuaikan saja dengan selera ya guys ya baik pandangan mata dan yang lainnya oke disini angkanya kita naikkan saja ya 390 400 ataupun 410 saya sarankan sekali lagi jangan melebihi dari 450 dpi ya guys ya oke jadi seperti itu by the way untuk settingan ini sekali lagi bukan untuk menambaran kan ataupun memori ya guys ya karena sejatinya ram itu adalah berbentuk hardware ya guys ya perangkat keras jadi tidak mungkin bisa untuk ditambah settingan ini hanya untuk kita non-aktifkan fitur-fitur yang justru memberatkan ram dan CPU kita ya jadi seperti itu jadi untuk lebih mempercepat kinerja dari ponsel Y12 ini ya guys ya jadi intinya seperti itu agar kalian tidak gagal paham ya oke mudah ya guys ya cara untuk oprek kinerja dari pipo Y12 ini sangat mudah dan setelah seperti ini coba kalian rasakan sendiri perbedaannya ya oke setelah settingan ini kalian sudah terapkan kalian boleh coba praktekan sendiri untuk game online serta multimedia video rasakan saja perbedaannya oke tutorial singkat tutorial ringan ya dari matekom cukup sampai disini dulu nantikan video-video saya selanjutnya guys ya jangan lupa berdoa dan bahagia salam luar biasa jangan lupa like comment dan subscribe tentunya akhir kata saya matekom assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax